Intro Kelurahan Kubang Siraku Utara untuk ketiga kalinya berhasil merebut juara umum pada Musabah Kautil Lautel Quran ke 45 tingkat kecamatan Lembah Segar. Selaku terumah, Kelurahan Kubang Siraku Utara sukses mengumpulkan poin tertinggi 58 angka dari akumulasi seluruh kejuaraan yang diperoleh kafilah mereka pada 10 cabang Musabah Koh. Wali Kota Sawalunto dari ASTA langsung menutup secara resmi MTK tingkat kecamatan Lembah Segar di halaman SMA Negeri 1 Kota Sawalunto. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan MTK merupakan salah satu proses meningkatkan kadar keimanan generasi muda. Anak-anak Pak, terbaik satu, nama Jafan Fazil Zikra Dapullah, nomor peserta C.1718, jumlah nilai 88, utusan Kelurahan Pasar. Penjuara Umum, Juara Umum 1, KSU, Kumbang Siraku Utara, nilai 58. Terima kasih banyak para peninggian, beserta seluruh jajaran dan seluruh stakeholder yang telah membantu terlaksananya pelaksanaan MTK ke-45 sejaman tahun Masegar. Secara pemerintah Kota Sawalunto, kita sudah menyalurkan semangat dengan membuat program pendanaan di APBD. Tetapi kami yakin dan percaya, anggaran ini sangat tidak mencukupi. Tetapi karena partisipasi semua pihak dan dukungan seluruh stakeholder, Alhamdulillah kegiatan ini terlaksana dengan baik. Ini menunjang dari visi pemerintah Kota Sawalunto, pemberdayaan di bidang agama dan budaya. Dan kami yakin, ini anak-anak kita generasi penerus bangsa, yang akan berkompetisi nantinya, yang akan menghadapi era teknologi informasi, era globalisasi, tentu kita harus mempersialkan dengan sumber daya manusia yang cukup, kadar keimanan yang kuat. MTK termasuk salah satu proses untuk meningkatkan hal tersebut. Jadi anak-anak sekalian, tentu tugas kita sebagai pemerintah, disamping memberikan ilmu, juga memberikan pemahaman terhadap agama yang baik. Karena ini sangat diperlukan untuk menerbakan vital rumah saya yang akan datang. Pemerintah Kota Sawalunto juga mempunyai program, program inovasi menyiapkan rumah-rumah tapis bagi anak-anak yang ingin menjadi hafiz al-Quran. Zulfahmi, Humas Kantor Kementerian Agama Kota Sawalunto, melaporkan. Terima kasih telah menonton!